Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Hadirin, kita diciptakan oleh Allah وَمَا خَوْلُمِ اللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dia adalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku Ada ibadah mahdoh, ada koid mahdoh Sholat ini ibadah mahdoh Jangan menganggap sholat sebagai beban tapi sholat sebagai kekuatan Kenapa umat Islam bekerja sholat sibuk sholat, sibuk sholat Karena sholat itu pilarnya Sholat bisa jadi seperti charger yang menguatkan iman, menguatkan kemampuan kita Barang siapa yang jarang melakukan persiapan Padahal sudah waktunya mendekat sholat Dan berkumandang seperti tidak mengenal siapapun Apa yang bisa diselesaikan Makanya jangan mengandalkan rapat Rapat adalah ikhtiar Tapi andalkanlah Allah Yang bisa membimbing ide, gagasan yang terbaik Dan bisa merealisasikannya Rapat sudah luar biasa Tapi tidak ditolong oleh Allah Tidak ada hasilnya nanti Tapi kalau niatnya benar Caranya benar Insya Allah akan mendapatkan yang terbaik Maka tinggalkanlah jual, beli, dagang Obrolan, rapat, sholat Karena sholatlah yang akan membuat Rapat itu bisa efektif, efisien hasilnya Rapat sholatlah yang membuat Berdagang itu menjadi berkah Siapa yang mendatangkan pembeli? Allah Siapa yang membuka rezeki? Allah Bisa jadi kita sibuk dagang Dan Allah buka rezekinya Tapi dicabut berkahnya Tidak ada apa-apanya Harta yang tidak berkah Oleh karena itu jangan mengabeikan TBM Sholat tepat waktu Berjamaah di masjid Bersegeralah 10 menit sebelum ajan Bersiap-siap Budulah dari tempat masing-masing Setiap langkah menggugurkan dosa Langkah lain mengangkat derajat Jangan sungkan oleh tamu Ajaklah ke masjid Kecuali sholat isya Pernah Rasulullah ada tamu Yang terus berbincang Dan isyanya diakhirkan Selebihnya bersegeralah Percayalah hadirin Sehebat apapun bekerja Kalau oleh Allah tidak ditorong Bisa jadi masalah Mungkin dengan sholat yang bagus Kerjaan yang harusnya 5 jam Bisa jadi 3 jam selesai Dengan sholat yang bagus Sesuatu yang rumit Mudah terpecahkan Allah yang menguasai segala urusan Marilah kita andalkan sholat Terima kasih Selamat datang kepada santri baru Pesannya adalah kurangi bicara Percayalah Orang yang terlalu banyak bicara Dan tidak manfaat Orang yang disibukan oleh Tidak bermanfaat Dia tidak akan bisa mengisi Dengan sesuatu yang manfaat Orang yang disibukan oleh kesiasiaan Akan sulit berbuat kebaikan Dan mulut adalah awalnya Saya sangat senang Kalau darut tawhid ini Termasuk Tempat Faliakul Khoyron Awliya Semud Yang tidak tertarik bicara Kecuali bicara benar Baik Atau diam Kita beraktifitas Dengan amal soleh Tidak harus dengan perkataan Yang tidak manfaat Mudah-mudahan ada hikmahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.